Hai como podéis estar imaginando ese día ha llegado para mí Hai y estoy aquí para para anunciar Hai pembalap Repsol Honda George Lorenzo bakal pensiun dari MotoGP setelah seri Valencia minggu 17 November 2019 ini pembahasan hangat mulai bergeser ke kandidat penggantinya di Repsol Honda kontrak George Lorenzo di Repsol Honda sebenarnya baru habis pada musim depan namun dia tidak bisa melanjutkan kiprahnya karena merasa tidak lagi punya motivasi baru untuk menghadapi tantangan di MotoGP keputusan Lorenzo gantung helm juga dipicu rentetan cedera yang merecokinya sepanjang musim ini bahkan jauh sebelum seri pertama bergulir gara-gara cedera tersebut Lorenzo makin sulit beradaptasi dengan motor Honda pembalap Spanyol ini juga beberapa kali absen untuk pemulihan cedera imbasnya pencapaian Lorenzo bagaikan bumi dan langit dengan rekan setimnya Mark West jika Mark West kembali merebut gelar juara dunia Lorenzo tercecar di posisi ke-19 dengan raihan 25 poin seperti dilansir speed with an ass ada tiga pembalap yang jadi kandidat kuat pengganti George Lorenzo di Repsol Honda yang pertama Johan Zarco Johan Zarco telah memutuskan kontrak dengan KTM di tengah musim dia memutuskan harus pergi karena pencapaiannya di KTM sangat mengecewakan pembalap asal Perancis ini sedang didapuk menggantikan Takagi Nakagami di LCR Honda sejak MotoGP Australia Nakagami sedang absen setelah menjalani operasi selama berkiprah di MotoGP Zarco mengoleksi enam podium dia dua kali menempati peringkat kedua pada MotoGP 2017 dan 2018 yang kedua yaitu Karl Krutklo pembalap LCR Honda Karl Krutklo menjadi salah satu kandidat kuat untuk menggantikan posisi kosong yang ditinggalkan George Lorenzo krutklo jadi alternatif yang sangat masuk akal selain yang sudah berpengalaman dia juga telah terbiasa dengan motor RC213v milik Honda Krutklo sudah empat tahun mengebar motor Honda alias sejak 2015 catatan call di MotoGP cukup apik dia mengantongi tiga kemenangan serta total 19 kali naik podium yang ketiga Alex Marquez kandidat yang ketiga ini sebagai pengganti Lorenzo adalah Alex Marquez yang tidak lain adalah adik Mark Marquez namanya langsung menyeruak sebagai salah satu kandidat kuat sosok Alex Marquez juga layak diperhitungkan karena berstatus sebagai juara Moto2 2019 Honda juga tidak perlu berkonsultasi dengan Marquez soal Alex karena pernah pasti akan mendapat persetujuan hai 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 hai